Sutan Sahrir adalah salah satu bapak pendiri bangsa, dijuluki Bung Kecil, dan merupakan tokoh tiga serangkai bersama Soekarno dan Hatta, yang adalah Perdana Menteri Pertama Indonesia. Setelah tak menjabat sebagai Perdana Menteri, Sahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia. Partainya yang kritis terhadap kebijakan pemerintah dibubarkan oleh Soekarno bersama dengan Masyumi, Sahrir ditangkap pada Januari tahun 1962 karena dianggap bergabung ke dalam gerakan yang hendak menjatuhkan pemerintahan. Dalam tahanan, Sahrir jatuh sakit hingga dirujuk untuk dirawat di Swiss, namun nyawanya tak tertolong, dan wafat di Swiss pada 16 April tahun 1966. Di hari wafatnya, Soekarno menerbitkan kepres nomor 76 tahun 1966 untuk merehabilitasi nama Sahrir dan menjadikan Sutan Sahrir sebagai pahlawan nasional.